Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini DKI Jakarta mencatat sebanyak 6 pohon tumbang imbas hujan disertai angin yang terjadi pada Rabu, tanggal 17 April 2024, sore 6 pohon tumbang itu masing-masing satu di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, 2 pohon di Jagaraksa, Jakarta Selatan, serta 3 pohon masing-masing di Tanah Abang dan Gambir, Jakarta Pusat Di Jagaraksa, satu pohon tumbang berdampak pada rumah tinggal Di lokasi lain, BPBD masih mendata sarana yang terdampak BPBD DKI juga masih mendata ada atau tidak korban imbas pohon tumbang di sejumlah daerah itu Sejauh ini, peristiwa pohon tumbang sedang ditangani oleh TRC BPBD, Damkar, PPSU, Satpol PP, Distambut, dan PLN Adan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mencatatkan sebanyak 6 pohon tumbang di wilayahnya Akibat hujan deras yang disertai angin kencang pada sore hari ini, Rabu, tanggal 17 Maret tahun 2024 Kepala BPBD Jakarta, Isnawa Aji mengatakan ke-6 pohon tumbang itu disebabkan hujan disertai angin kencang yang mengguyur Jakarta Penyebab pohon tumbang di Jakarta, karena hujan disertai angin kencang, ujarnya kepada wartawan, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024 Dia menambahkan, saat ini ke-6 pohon tumbang itu tengah ditangani oleh TRC BPBD, Damkar, PLN, dan PPSU hingga Sudin setempat Adapun, Isnawa menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah mendata dampak serta korban akibat pohon tumbang tersebut Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan mengatakan Penyebab pohon-pohon itu tumbang karena hujan dan angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Total 6 pohon tumbang pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat Ujar Yohan dalam keterangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!